5.361. Cedera semacam ini bisa dikatakan sangat serius. Bahkan Orde Kedelapan Tua seperti Capu tidak bisa menahannya dan langsung kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Seorang kultifator ras manusia Orde Kedelapan tanpa kekuatan tempur secara alami menarik perhatian Master Klan Tinta Hitam yang tak terhitung jumlahnya di medan perang yang kacau ini. Dengan kondisi Capu saat ini, salah satu dari Tuan Feodal Klan Tinta Hitam bisa mengambil nyawanya. Jika Yangkei tiba beberapa saat kemudian, Capu akan kehilangan nyawanya. Ketika murid Tinta Hitam Orde K-9 melepaskan auranya, Yangkei telah memperhatikan situasi di pihak Capu, itulah sebabnya dia bergegas untuk membantu. Hanya dia yang bisa melakukan ini, bahkan jika yang lain ingin membantu, mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Untungnya, ketika murid Tinta Hitam Orde K-9 terungkap, target serangan pedangnya adalah leluhur tua ras manusia, jadi jika dia ingin membunuh leluhur tua Smile secara mengejutkan, lawannya, Capu, hanya akan menerima efek samping. Dia tidak sengaja menargetkannya. Jika murid Tinta Hitam Orde K-9 itu benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Capu, kepala Garnison Orde K-8 ini pasti sudah mati. Murid Tinta Hitam Orde K-9 juga merupakan Orde K-9, bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh Orde K-8. Ya, saat Yangkai berteriak, tombak Asurae Dragon menembus lapisan penghalang di depannya, menciptakan jalur berdarah saat dia melarikan diri menuju Great Evolution Pass. Tentara Klan Tinta Hitam secara alami tidak ingin duduk dan menonton Orde K-8 yang terluka parah melarikan diri, jadi mereka dengan cepat mengejarnya. Untuk sementara waktu, di belakang Yangkai, sekelompok besar kultifator Klan Tinta Hitam mengikuti, semuanya menggunakan berbagai teknik rahasia untuk menyerang, menyebabkan alam semesta kehilangan stabilitasnya dan bahkan menyebabkan Yangkai dan Capu tersandung. Tidak diketahui apakah itu karena perintah beberapa penguasa wilayah, tetapi kemanapun Yangkai pergi, lebih banyak kultifator Klan Tinta Hitam menghalangi jalannya, para pengejar di belakangnya melakukan hal yang sama, seolah-olah mereka ingin menangkap Capu. Bahkan dengan kapal perang ras manusia memberikan dukungan, situasinya menjadi lebih buruk. Yangkai tidak berani dengan santai menggunakan prinsip luar angkasa untuk berteleportasi. Dalam situasi saat ini, tidak masalah apakah dia berteleportasi atau tidak. Cedera Capu terlalu parah, dan bahkan dengan perlindungannya, Yangkai tidak tahu apakah dia bisa menahan tekanan teleportasi. Jika dia tidak hati-hati, dia tidak hanya tidak akan mati di tangan musuhnya, tetapi dia juga akan mati di tangannya sendiri. Kakak Yang, raungan tiba-tiba terdengar di samping telinga Yangkai, di sini. Yangkai menoleh dan melihat kapal perang tebal dengan cangkang kura-kura raksasa datang ke arahnya. Di luar battleship, beberapa kultifator Open Heaven Order ke-7 bergabung untuk membunuh musuh. Orang yang meneriakinya tidak lain adalah Chai Fang. Yangkai dengan cepat bergegas, kapal perang ras manusia lainnya di sekitarnya dengan cepat menahan pelan tinta hitam. Setelah menghabiskan banyak usaha, kedua belah pihak akhirnya bertemu dan melewati satu sama lain. Yangkai langsung tiba di kapal perang penyutua. Dunia luar dipenuhi dengan energi kekerasan dan pembantaian, sementara bagian dalam kapal perang juga ramai dengan aktivitas. Satu demi satu, anggota pasukan penyutua mulai dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan alam semesta kecil mereka, baik mempertahankan pengoperasian arah roh atau menggunakan artefak mereka untuk membunuh musuh-musuh mereka. Yangkai meletakkan capu dan memasukkan beberapa pil penyembuhan ke mulutnya sebelum menundukkan kepalanya dan memeriksanya dengan ekspresi serius. Dalam waktu singkat ini, cedera capu tampaknya telah memburu, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan murid tinta hitam Orde ke-9 ini. Bahkan Orde ke-8 seperti capu tidak bisa menahan sisa kekuatan pedang kinya. Yangkai dengan cepat mengaktifkan Light of Purification untuk menyelimuti capu dan membubarkan kekuatan tinta yang telah menyerang tubuhnya. Kekuatan tinta adalah masalah kecil, cahaya pemurnian dapat membubarkannya, tetapi pedang ki padat yang menempel di sekitar luka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Yangkai, itu akan membutuhkan leluhur tua untuk meluangkan waktu untuk menghadapinya sendiri. Hati-hati, capu berbisik, tidak lagi memiliki energi untuk mengatakan hal lain. Yangkai mengangguk dan keluar dari kapal perang, bergegas menuju Chai Fang dan yang lainnya. Saat dia lewat, dia berteriak kepada Chai Fang, kirim dia kembali ke Great Evolution Pass. Chai Fang tidak membuang waktu dan segera memimpin timnya kembali, ayo pergi. Semua orang dengan cepat terbang ke Battleship, dan di bawah komando anggota tim Old Turtle, Battleship segera mengubah arah dan mundur menuju Great Evolution Pass, melawan pemboman dari kultifator Black Ink Clan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Yangkai telah memanggil tombak naga asurenya dan menggunakannya untuk mengblokir para kultifator klan tinta hitam yang mengejar, mendorong teknik tombak besar tak terkendali hingga batasnya. Dalam sekejap, klan tinta hitam di depan Yangkai seperti kepingan salju di bawah terik matahari, terus menerus mencer. Satu orang bertindak seperti gunung, menghalangi musuh. Namun, setelah beberapa saat, tubuh Yangkai bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah emas saat dia terhuyung mundur. Pembunuhan gerilya adalah sesuatu yang sangat dia kuasai, tetapi untuk menciptakan peluang bagi tim penyutua untuk mundur, dia harus mempertahankan posisinya untuk waktu yang lama. Serangan yang luar biasa tidak hanya menggaruk gatal. Setiap kali dia memblokir serangan, Yangkai akan menghabiskan sebagian dari kekuatannya. Dia tidak tahu kapan pertempuran ini akan berakhir, tetapi meskipun fondasi alam semesta kecilnya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya tanpa menahan diri. Mencuri waktu untuk melihat-lihat, Yangkai melihat bahwa pasukan penyutua dikelilingi oleh klan tinta hitam dari segala arah. Badai serangan yang deras menyebabkan cangkang kura-kura raksasa berkedip liar, tetapi momentum pasukan penyutua tidak melambat sama sekali saat mereka mendekati radius 3 juta kilometer dari Great Evolution Pass. Yangkai merasa lega. Tim penyutua tidak memiliki keterampilan lain, tetapi seluruh tim memiliki satu kata untuk mereka, tangguh. Tidak hanya battleship yang tangguh, sejauh Yangkai tahu, Chai Fang dan yang lainnya semuanya telah mengembangkan seni rahasia pertahanan yang sangat kuat, jadi bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh yang kuat, mereka akan dapat bertahan untuk sementara waktu. Karakteristik pasukan penyutua ini memainkan peran besar pada saat ini. Jika Fajar yang mengawal capu, segalanya mungkin tidak akan berjalan mulus. Kekuatan keseluruhan daun mungkin tidak lebih buruk dari penyutua, tetapi jika mereka diserang oleh begitu banyak klan tinta hitam, pasti akan sulit untuk bertahan. 3 juta kilometer sudah mencapai jarak Great Evolution Pass. Melihat sejumlah besar kultifator klan tinta hitam mengejar pasukan penyutua, arah roh di dinding Great Evolution Pass mulai bersenandung dan memancarkan cahaya cemerlang, diikuti oleh kekuatan artefak seperti meteor. Kapal perang pasukan penyutua secara akurat dihindari dan ditembakkan ke kampara pengejar, menyebabkan orang-orang klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah saat aura klan tinta hitam jatuh, banyak dari mereka bahkan di tingkat Tuan Feodal. Titik. Melihat keganasan serangan lintas gunung ras manusia, para kultifator klan tinta hitam yang mengejar tidak lagi berani maju sembarangan. Jika mereka menghadapi serangan semacam ini secara langsung, kemungkinan mereka akan dibantai bahkan sebelum mereka mencapai Great Evolution Pass. Terlebih lagi, bahkan jika mereka bisa mencapai Great Evolution Pass, itu akan sia-sia. Ada lebih dari 20 Master Open Heaven Orde Kedelapan yang menjaga Great Evolution Pass, memberikan perlindungan untuk Great Evolution Pass. Dengan hanya beberapa klan tinta hitam, mustahil untuk menerobos. Orde Kedelapan yang terluka parah, Master Orde Kedelapan yang telah kehilangan semua kemampuan tempurnya tidak sebanding dengan pengorbanan klan tinta hitam. Pada saat ini, Yangkei tidak lagi memperhatikan para pengejar dan malah berenang di sekitar medan perang, tidak repot-repot bergabung dengan pasukan Fajar. Saat ini, situasi di medan perang cukup jelas. Smile Old Ancestor bertarung melawan Raja Klan Tinta Hitam dan Murid Tinta Hitam Orde Kesebilan sendirian. Banyak penguasa wilayah yang berpartisipasi dalam pertempuran ini juga ditekan oleh para Master Open Heaven Orde Kedelapan. Di medan perang, hanya sedikit yang bisa mengancam hidupnya. Dia tidak berpikir bahwa klan tinta hitam memiliki penguasa wilayah atau murid tinta hitam Orde Kesebilan yang tersisa. Meskipun pertempuran antara kedua ras tidak berlangsung lama, mereka sudah mengambil tindakan. Lagi pula, ras manusia bahkan telah mengeluarkan tombak ilahi pemecah kejahatan mereka, jadi bagaimana mungkin klan tinta hitam masih menahan diri? Medan perang yang luas bisa dikatakan sebagai wilayah Yangkei. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari kematian, hampir tidak ada bahaya bagi hidupnya. Baginya sekarang, hanya masalah berapa banyak klan tinta hitam yang dia bunuh. Kekuatan Down Squad tidak lemah, jadi bahkan tanpa kehadirannya, mereka masih bisa bergegas melalui medan perang seperti itu. Dia mahir dalam prinsip luar angkasa, jadi dia mampu menunjukkan keunggulan terbesarnya dalam pertempuran satu lawan satu. Dari waktu ke waktu, bola cahaya murni yang tampak seperti matahari kecil akan meledak dari tempat tertentu di medan perang. Ini adalah Evil Breaking Divine Lens yang terus-menerus diaktifkan. Untuk pertempuran ini, Great Evolution pas mendistribusikan semua Evil Breaking Divine Lens yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Hampir setiap Open Heaven Order ke-7 bisa mendapatkan dua atau tiga. Saat menghadapi musuh yang kuat, satu Evil Breaking Divine Lens dapat merusak keseimbangan dan membunuh musuh. Namun, sekarang setelah Evil Breaking Divine Lens telah terungkap, itu tidak lagi berguna seperti pertama kali. Bagaimanapun, klan Tinta Hitam telah menjadi waspada, jadi tidak peduli seberapa cepat ras manusia mengaktifkan tombak ilahi pemecah kejahatan, itu masih akan memakan waktu. Tidak seperti pada awalnya, ketika para master ras manusia telah mengaktifkan Evil Breaking Divine Lens pada saat yang sama, baik Tuan Wilayah Klan Tinta Hitam maupun Tuan Feodal tidak mampu bereaksi. Mereka belum pernah menemukan harta karun seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak mengira itu akan begitu efektif melawan kekuatan tinta mereka. Meski situasinya jelas, situasi pertempuran cukup menegangkan. Tidak perlu menyebutkan sisi leluhur tua. Bahkan jika dia bisa bertarung satu lawan dua, dia tidak akan bisa membunuh mereka. Pada saat ini, para master Open Heaven Orde ke-8 terjerat dengan penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8. Berkat kekuatan ledakan murid tinta hitam Orde ke-9, ketika aura Orde ke-9 ini telah menyebar, semua master Open Heaven Orde ke-8 terkejut, sementara penguasa wilayah yang telah ditekan telah mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dari keterikatan master ras manusia dan dengan panik mendesat kekuatan sarang tinta untuk menghilangkan cahaya pemurnian yang telah menginvasi tubuh mereka. Meskipun banyak penguasa wilayah telah mati, kebanyakan dari mereka selamat. Selain itu, banyak master Orde ke-8 ras manusia menderita luka berat karena ledakan mendadak ini. Misalnya, Su Linggong, seorang master Orde ke-8 tingkat lanjut yang baru, sedang melawan dua musuh sekaligus. Untuk membunuh musuhnya, dia menggunakan Evil Breaking Divine Lens sebagai umpan untuk menahan serangan kedua lawannya dengan paksa. Saat ini, dia memang telah membunuh musuh, tetapi di bawah luka-lukanya, kekuatannya telah rusak dan dia sekarang dalam keadaan yang menyedihkan di bawah serangan penguasa wilayah lain. Situasi seperti itu biasa terjadi di medan perang. Eselon atas ras manusia, dalam situasi di mana jumlah mereka hampir sama dengan musuh, sebenarnya menunjukkan tanda-tanda ditekan. Meskipun menyedihkan, ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk membunuh musuh mereka. Jika bukan karena upaya mereka sebelumnya, 20 penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 tidak akan terbunuh dengan mudah. Harus diketahui bahwa dalam pertempuran biasa, bahkan jika mereka bertarung selama 1 atau 200 tahun, belum tentu ada penguasa wilayah yang mati. Tapi barusan, aura hampir 20 penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 telah layu bersama. The Evil Breaking Divine Lens benar-benar layak untuk namanya. Orde ke-8 tidak dalam situasi yang baik, tetapi di bawah Orde ke-8, momentum kapal perang tak terbendung. Meskipun tentara evolusi besar hanya memiliki 30 ribu orang, menghadapi ratusan ribu tentara klan tinta hitam, mereka masih berhasil mengalahkan klan tinta hitam sepenuhnya. Setelah hanya setengah hari pertempuran sengit, lebih dari 100 ribu tentara klan tinta hitam telah terbunuh. Di Void Battlefield, mayat compang-camping Black Ink Clan bisa dilihat di mana-mana, penuh dengan In Force. 5.362 Ras manusia juga menderita banyak korban. Dalam pertempuran yang begitu hebat, korban tidak dapat dihindari, dan dari waktu ke waktu, kapal perang akan dihancurkan. Untungnya, ras manusia telah bersiap selama bertahun-tahun, jadi setiap ketua tim memiliki kapal perang cadangan. Setelah salah satu kapal perang dihancurkan, mereka segera memanggil kapal perang cadangan mereka dan melanjutkan pertempuran dengan klan tinta hitam. Di masa lalu, ras manusia tidak memiliki kondisi seperti itu. Setiap kapal perang membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk disempurnakan, dan tentara ras manusia menjalani kehidupan yang ketat. Sumber daya kultifasi harus digunakan dengan hemat, jadi bagaimana mereka bisa memiliki sumber daya cadangan untuk memperbaiki kapal perang. Namun, sejak cermin Voit Yin yang mulai menyebar ke semua jalur gunung, masalah sumber daya tidak lagi mengganggu ras manusia. Ditambah dengan penjarahan semua area penting dari klan tinta hitam, sumber daya ras manusia sekarang tersedia sepenuhnya. Ini juga merupakan alasan mengapa kekuatan keseluruhan prajurit ras manusia telah meningkat secara signifikan selama beberapa ratus tahun terakhir. Dalam hal pasokan sumber daya, tidak perlu khawatir tentang kultifasi. Di sisi Great Evolution Pass, selain tim elit seperti Daun, setiap tim lain memiliki battleship cadangan mereka sendiri. Alasan mengapa regu elit tidak memilikinya adalah karena kapal perang dari regu elit secara khusus disesuaikan oleh Grandmaster Agung Pemurnian Artefak. Berbagai arai roh dan artefak di kapal perang semuanya telah dimodifikasi dengan manfaat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jika situasinya begitu buruk sehingga bahkan kapal perang dari regu elit dihancurkan, kekalahan ras manusia tidak akan jauh. Dalam situasi seperti itu, apakah ada battleship cadangan atau tidak bukanlah masalah besar. Teriakan gagak emas terdengar di seluruh medan perang saat matahari melompat dan menyinari daerah sekitarnya. Bahkan Fos Tinta tidak dapat memblokirnya, jadi ketika matahari meledak, sejumlah besar kultifator Tlan Tinta Hitam menjadi debu. Yang Kai bernapas ringan saat dia mengangkat tombaknya dan melihat sekeliling, melihat wajah-wajah putus asa dari para kultifator Orde Kedelapan di tengah medan perang, serta pasukan Tlan Tinta Hitam berkumpul di samping kapal. Situasi pertempuran sangat tegang. Sebelum ekspedisi dimulai, Semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran yang sulit, dan tidak akan mudah untuk menang. Puluhan ribu tentara evolusi besar bertempur dalam pertempuran berdarah untuk masa depan ras manusia, semua demi perdamaian jangka panjang, bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan ragu. Namun, penampilan murid Tinta Hitam Orde ke-9 terlalu mengejutkan. Jika bukan karena murid Tinta Hitam Orde ke-9 itu ikut campur, situasinya mungkin tidak akan seperti ini. Meskipun Tuan Kerajaan Tlan Tinta Hitam dapat menggunakan kekuatan sarang tinta untuk bersaing dengan leluhur tua, tanpa bantuan murid Tinta Hitam Orde ke-9, leluhur tua akan memiliki kekuatan untuk menahan Tuan Kerajaan sementara secara bersamaan berurusan dengan Tuan Wilayah. Selama leluhur tua mampu menahan beberapa penguasa wilayah, para penguasa Orde ke-8 akan mampu memecahkan kebuntuan. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Di bawah serangan bersama Tuan Kerajaan dan murid Tinta Hitam Orde ke-9, leluhur tua tidak berdaya untuk melakukan apapun. Yangkai menggertakkan giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah kota Raja Klan Tinta Hitam. Dia tidak bisa berurusan dengan murid Tinta Hitam Orde ke-9. Bahkan jika itu adalah penguasa wilayah, dengan situasinya saat ini, dia paling banyak akan mampu bersaing dengan salah satu dari mereka jika dia keluar semua, jadi itu tidak ada artinya. Daripada itu, akan lebih baik baginya untuk menggunakan keuntungannya untuk membunuh Tuan Feodal Klan Tinta Hitam. Namun, jika dia bisa menghancurkan sarang tinta di kota Raja Klan Tinta Hitam, mencegah penguasa wilayah meminjam kekuatan sarang tinta, kebuntuan akan terpecahkan. Setelah sarang tinta Tuan Wilayah dihancurkan, mereka tidak lagi dapat mengandalkan kekuatan eksternal, dan situasi kepala Garnison Orde ke-8 akan jauh lebih baik. Bahkan bisa dikatakan bahwa, jika ada kesempatan untuk menghancurkan sarang tinta Raja Kerajaan, leluhur tua mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun, ingin memasuki kota Raja Klan Tinta Hitam dan menghancurkan sarang tinta bukanlah tugas yang mudah. Bahkan di medan perang yang kacau ini, Yangkei dapat dengan jelas merasakan aura penguasa wilayah Klan Tinta Hitam dari kota Raja. Sarang tinta adalah keberadaan yang sangat penting, Jadi bagaimana mungkin Klan Tinta Hitam tidak memiliki penguasa wilayah yang menjaganya? Menurut perkiraan Eselon atas ras manusia, Klan Tinta Hitam memiliki total 70 penguasa wilayah, setara dengan Kepala Garnison Orde ke-8, dan lebih dari 20 murid Tinta Hitam Orde ke-8. Namun, jumlah penguasa wilayah dan murid Tinta Hitam Orde ke-8 yang berpartisipasi dalam pertempuran ini jauh lebih sedikit. Setidaknya 20 penguasa wilayah tetap berada di kota Raja untuk menjaga sarang tinta. Kekuatan seperti itu sangat kuat, dan dengan situasi saat ini, menjaga sarang tinta hampir dijamin. Alasan mengapa begitu banyak penguasa wilayah tertinggal adalah untuk berjaga-jaga terhadap para master ras manusia Orde ke-8. Sama seperti bagaimana ras manusia menilai kekuatan para petinggi Klan Tinta Hitam, Klan Tinta Hitam juga menilai jumlah master ras manusia Orde ke-8. Ras manusia belum mengirim tuan mereka, jadi bagaimana mungkin Klan Tinta Hitam berani keluar semua? Keduanya memiliki sejumlah besar ahli yang menjaga lokasi penting mereka masing-masing untuk mencegah pihak lain menyebabkan masalah. Meskipun yang keingin menimbulkan masalah di kota Raja, dengan begitu banyak penguasa wilayah yang hadir, dia tidak berani mengambil risiko apapun. Sementara dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara Siang San, Kota Raja, Sarang Tinta. Mata yang kai berbinar ketika dia mendengar ini. Dia ingin dia pergi ke Kota Raja dan menghancurkan Sarang Tinta Klan Tinta Hitam. Tampaknya Siang San bukan satu-satunya yang memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Tidak, dengan kemampuan Siang San, dia mungkin sudah memikirkan ini sejak lama, tetapi telah mempertimbangkan bagaimana harus bertindak. Sekarang dia telah memberikan perintah, dia harus memiliki tindakan balasan. Komandan Resimen Orde ke-8 ini, yang telah tidak aktif selama 3.000 tahun, telah menunjukkan bakat strategi yang tak tertandingi segera setelah dia muncul. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Pasukan Evolusi Besar Timur dan Barat dapat dikatakan telah dipimpin olehnya untuk mengalahkan Klan Tinta Hitam, membangun keuntungan besar bagi ras manusia di zona perang evolusi besar. Keunggulan ini terus berlanjut sampai sekarang, dan juga merupakan dasar dari ekspedisi Great Evolution Army. Yang Kai sangat mengagumi Siang San. Dia tidak bisa memimpin pasukan ke dalam pertempuran, menyerang ke depan sendirian adalah keahliannya. Saat ini, semua master ras manusia Orde ke-8 sedang diawasi, dan tidak ada yang bisa pergi ke kota Raja Klan Tinta Hitam untuk menimbulkan masalah. Yang Kai, Ordo ke-7, adalah kandidat terbaik, dan Ordo ke-7 ini bukan Ordo ke-7 biasa. Selama dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia pasti akan berhasil. Sarang Tinta tidak memiliki banyak perlindungan, jadi selama Yang Kai memiliki kesempatan untuk mendekatinya, dia dapat dengan mudah menghancurkan beberapa. Oleh karena itu, di bawah komando Siang San, Yang Kai tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju kota Raja. Dia tidak berani membuat terlalu banyak suara, takut dia akan menjadi sasaran pasukan Klan Tinta Hitam. Pada saat yang sama, 5 juta kilometer jauhnya dari kota Raja, di bawah kendali 20 Master Open Heaven Orde ke-8, Great Evolution Pass masih berputar perlahan. Berbagai arai dan artefak roh yang diatur di tembok kota terus mengalir menuju kota Raja Klan Tinta Hitam, memaksa mereka untuk berpisah dan bertahan. Serangan mendadak Great Evolution Pass bukan hanya pukulan sederhana, tetapi juga memberikan dukungan yang kuat kepada ras manusia. Itu memiliki kemampuan ofensif dan defensif dan merupakan senjata pembunuh yang hebat di medan perang ini. Keberadaan Great Evolution Pass telah menahan sebagian besar pasukan Klan Tinta Hitam. Yang Kai berputar-putar di sekitar cincin pertempuran satu demi satu, mendekati kota Raja tanpa meninggalkan jejak. Dia tidak tahu apa rencana Siang San, tetapi karena dia telah memberikan perintah, dia pasti telah membuat beberapa pengaturan. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mempercayai Siang San dan menemukan kesempatan untuk bertindak. Pada saat ini, raungan bergema di seluruh medan perang. Pergi bunuh mereka, bunuh semua Orde Kedelapan itu. Ini adalah raungan dari Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam. Bukan hanya manusia yang mencari jalan keluar, Klan Tinta Hitam juga mencari jalan keluar. Bagi ras manusia, menghancurkan sarang tinta di Kota Raja adalah kunci untuk menembus situasi ini, tetapi bagi Klan Tinta Hitam, membunuh Orde Kedelapan adalah kuncinya. Mungkin Klan Tinta Hitam tidak memiliki modal seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang mereka memilikinya. Murid Tinta Hitam Orde ke-9 itu. Selama tahap awal pertempuran, lelaki tua ini bersembunyi di balik bayangan, berpura-pura menjadi murid Tinta Hitam Orde ke-8 saat dia bertarung melawan Capu, menunggu kesempatan untuk menyerang leluhur tua ras manusia. Sayangnya, leluhur tua Smile telah waspada terhadapnya, dan serangan pedangnya gagal mencapai efek yang diinginkan. Sebaliknya, dia telah mengekspos dirinya sendiri dan ditarik ke dalam keributan oleh leluhur tua Smile. Sekarang dia dan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam telah bergabung, meskipun mereka telah menekan leluhur tua Smile, terus bertarung seperti ini bukanlah ide yang baik. Daripada terjerat dengan leluhur tua Smile di sini, akan lebih baik untuk mengalahkan Master Ras Manusia Orde ke-8. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menyerang kepala Garnison Orde ke-8 yang melawan penguasa wilayah. Saat Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam meraung, dia melakukan yang terbaik untuk melibatkan leluhur tua Smile sehingga murid Tinta Hitam Orde ke-9 dapat melarikan diri. Alasan mengapa dia berteriak adalah karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengganggu leluhur tua Smile. Namun, bertentangan dengan harapannya, dalam menghadapi keterjeratannya, leluhur tua Smile tidak melawan sama sekali, mengambil keuntungan dari situasi dan melepaskan murid Tinta Hitam Orde ke-9 dari ring pertempuran, melepaskan teknik rahasia di tangannya untuk membombardir Raja Klan Tinta Hitam. Jantung Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam berdetak kencang saat dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Berbicara secara logis, leluhur tua Ras Manusia seharusnya tidak membiarkan murid Tinta Hitam Orde ke-9 pergi, tetapi dia telah melakukannya. Pilihan yang tidak masuk akal ini membuat Raja Kerajaan gelisah. Dia telah terlalu menderita di tangan wanita ini, jadi setiap kelainan akan membuatnya waspada. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu banyak. Senyum serangan leluhur tua sangat ganas, jadi dia harus melawan dengan sekuat tenaga, jadi bagaimana dia bisa berani terganggu. Tidak hanya dia, bahkan murid Tinta Hitam Orde ke-9 sedikit terkejut, tetapi pilihan lawannya juga sesuai dengan keinginannya, jadi dia dengan cepat berbalik dan menyerang ke arah Master Orde ke-8 terdekat. Pada saat ini, Orde ke-8 berlumuran darah. Sama seperti Sulinggong, dia telah bertarung 1 lawan 2, tetapi fondasinya jauh lebih kuat daripada Sulinggong, jadi bahkan jika dia bertarung 1 lawan 2, situasinya tidak terlalu buruk. Setelah itu, dia menggunakan Evil Breaking Divine Lens untuk menahan serangan dari dua penguasa wilayah dan dengan putus asa membunuh salah satu dari mereka. Sekarang dia terluka parah, sulit baginya untuk bertarung dengan penguasa wilayah lain. Ora tajam menguncinya, dan sebelum murid Tinta Hitam Orde ke-9 bahkan bisa menjangkaunya, dia menebaskan pedangnya ke arahnya dari jauh, kekuatan pedang ini merobek ruang. Pedang Ki tidak hanya menyelimuti kepala garnison Orde ke-8 ini tetapi juga mempengaruhi penguasa wilayah yang melawannya. Ekspresi penguasa wilayah berubah secara drastis saat dia mengutuk murid Tinta Hitam Orde ke-9 di dalam hatinya, tetapi gerakannya tidak melambat sedikitpun. Kekuatan Tinta di tubuhnya melonjak saat dia dengan cepat mundur, berusaha menghindari diselimuti oleh pedang Ki. Detik berikutnya, tubuhnya menjadi kaku. Tiba-tiba, aura kuat muncul dari segala arah dan mengelilinginya. Master Orde ke-8 Bagaimana mungkin ada lebih banyak Master Orde ke-8? Ternyata, ras manusia sudah punya rencana untuk menghadapi situasi ini. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, kepalan tangan dan telapak tangan mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia batuk darah. Meskipun dia langsung terluka, hidupnya tidak dalam bahaya. Namun, pada saat ini, serangan pedang murid Tinta Hitam Orde ke-9 telah tiba. Tidak, Tuan Wilayah Klan Tinta Hitam meraung saat dia mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya, ingin memblokir serangan pedang ini. Namun, bagaimana teritori Lord yang terluka parah bisa melakukan sesuatu? Ketika aura pedang menyelimutinya, tubuh besar Tuan Wilayah Tinta Hitam langsung terpotong menjadi dua saat ki pedang tebal memotong vitalitasnya. 5.363 Vitalitasnya dengan cepat menghilang saat matanya melotot, seolah-olah dia tidak percaya dia telah mati di bawah pedang murid Tinta Hitam Orde ke-9 ini. Tepat ketika dia akan mati, dia melihat beberapa tokoh Orde ke-8 bergegas menuju murid Tinta Hitam Orde ke-9, masing-masing dari mereka sangat kuat. 5. Kultifator Orde ke-8 yang bersembunyi di tengah-tengah kekacauan tidak lagi memiliki niat untuk menyembunyikan diri, semuanya memobilisasi angkatan dunia mereka untuk menyerang murid Tinta Hitam Orde ke-9. Tidak ada yang tahu kapan 5 Master Orde ke-8 ini memasuki medan perang. Bukan saja Klan Tinta Hitam tidak menyadarinya, tetapi bahkan ras manusia pun tidak menyadarinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam rencana awal mereka, tidak ada kesempatan bagi ke-5 Master Orde ke-8 ini untuk muncul. Misi asli mereka adalah untuk mengawasi inti evolusi besar dan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk inti evolusi besar sementara juga mencegah penguasa wilayah Klan Tinta Hitam menyebabkan masalah bagi inti evolusi besar. Namun, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Dengan tambahan murid Tinta Hitam Orde ke-9 dari Klan Tinta Hitam, eselon atas ras manusia secara alami harus merumuskan strategi yang sesuai. Kelima Master Orde ke-8 ini adalah kandidat ras manusia untuk berurusan dengan murid Tinta Hitam Orde ke-9. Jika itu adalah seorang ahli seperti leluhur tua Smile, 5 kultifator Orde ke-8 mungkin tidak cukup, tetapi murid Tinta Hitam Orde ke-9 ini masih merupakan kultifator Orde ke-9 yang baru dipromosikan. Dengan 5 veteran kultifator Orde ke-8 bekerja bersama, mereka lebih dari cukup untuk menahannya. Kedua pasukan terlibat dalam pertempuran yang kacau, energi mereka mengamuk dan aura mereka kacau. Fakta bahwa mereka berhasil melarikan diri dari genggaman Great Evolution tanpa ada yang menyadarinya cukup mengejutkan. Dalam sekejap, 5 Master Orde ke-8 terlibat dalam pertempuran sengit dengan murid Tinta Hitam Orde ke-9. Kepala Garnison Orde ke-8 yang baru saja dikunci oleh pedangki murid Tinta Hitam Orde ke-9 tidak peduli dengan lukanya sendiri, muntah darah saat ia bergabung dalam pertempuran, menggunakan semua kultifasinya untuk menyerang musuh. Sama seperti enam murid Orde ke-8 bergabung untuk menahan murid Tinta Hitam Orde ke-9, sejumlah aura Orde ke-8 yang tersembunyi meledak dari sekitar kota raja, masing-masing menembak ke arah kota raja seperti meteor. Aura setiap orang seperti pelangi yang menembus matahari, bahkan di medan perang yang kacau ini. Berani, penguasa wilayah yang duduk di kota raja, Cekong, meraung dengan marah. Melihat para Master Orde ke-8 ini bergegas ke arahnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Ras Manusia. Ras Manusia jelas ingin menghancurkan sarang tinta untuk melemahkan kekuatan bertarung penguasa wilayah dan raja kerajaan. Dia tetap tinggal untuk berjaga-jaga terhadap situasi seperti ini. Tanpa perlu dia memberi perintah, sosok penguasa wilayah naik ke udara dan terbang menuju kultifator Ras Manusia Orde ke-8 yang menyerang. Jumlah kultifator Ras Manusia Orde ke-8 kali ini tidak sedikit, setidaknya 10. Termasuk 5 yang sebelumnya menahan murid tinta hitam Orde ke-9, ada total 15. Awalnya, ada 20 murid Orde ke-8 yang tersisa di Great Evolution Pass, tetapi sekarang 15 telah pergi, hanya menyisakan 5. Tidak peduli apa, mereka berlima tidak bisa lagi bertindak sendiri. Begitu mereka pergi, jika Master Clan Tinta Hitam menyerang Great Evolution Pass lagi, hanya mengandalkan penyebaran di tembok kota dan pasukan pertahanan di dalam Great Evolution Pass, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan diri. 10 Master Ordo ke-8 Ras Manusia datang untuk menyerang, dan 10 penguasa wilayah datang untuk menyambut mereka. Meskipun penguasa wilayah Clan Tinta Hitam juga memiliki 20 orang yang menjaga kota raja, dalam situasi ini, mereka benar-benar tidak berani mengerahkan terlalu banyak tenaga kerja. Begitu mereka jatuh ke dalam perangkap Ras Manusia, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sayangkan, Master 2 Ras Bentrok dalam kehampaan, langsung berubah menjadi 10 kelompok yang berbeda. Open Heaven Ordo ke-8 tertawa, satu tidak cukup, yang lain. Mengatakan demikian, dia benar-benar menolak serangan tuan wilayah Clan Tinta Hitam dan dengan paksa bergegas menuju kota raja. Meskipun tubuhnya terguncang keras, dia tidak mundur. Tidak hanya satu orang, tetapi enam dari mereka adalah sama. Empat sisanya relatif lemah, jadi mereka tidak bertindak sembarangan dan hanya fokus menghadapi lawan mereka. Para penguasa wilayah yang bertarung dengan mereka semua menjadi pucat. Meskipun penguasa wilayah umumnya lebih lemah dari para penguasa Open Heaven Ordo ke-8, jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Dalam pertarungan satu lawan satu, Master Open Heaven Ordo ke-8 Ras Manusia akan berada di atas angin, tetapi akan sangat sulit untuk membunuh seorang penguasa wilayah. Jika mereka tidak hati-hati, kemungkinan besar mereka akan dilukai oleh penguasa wilayah. Ini juga alasan mengapa, setelah pertempuran hebat, banyak tentara peringkat terendah Clan Tinta Hitam menderita banyak korban, tetapi sebagian besar penguasa wilayah berhasil melarikan diri tanpa cedera. Kekuatan mereka cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekarang para Master Ras Manusia Ordo ke-8 ini telah mengarahkan pandangan mereka ke sarang tinta, mereka tidak hanya berani mengabaikan serangan mereka, mereka bahkan berani melecehkan penguasa wilayah lainnya. Betapa beraninya? Dalam keadaan seperti itu, penguasa wilayah secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dari enam kultifator Ordo ke-8, salah satunya tidak mampu menahan pukulan dan hanya bisa berbalik dan bertarung dengan lawannya, menyerah pada gagasan untuk menahan penguasa wilayah lain. Lima lainnya terus maju menuju kota raja. Melihat ini, kebencian ras manusia Ordo ke-8 jelas diarahkan pada pasukan penguasa wilayah. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk menargetkan sarang tinta. Begitu pasukan yang menjaga tempat ini melemah, bahaya di sarang tinta akan sangat meningkat. Namun, situasi ini tidak sesuai dengan penguasa wilayah. Melihat bahwa lima kultifator Ordo ke-8 semakin dekat, lima penguasa wilayah semuanya siap untuk menyerang. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar, Liu tua, kamu semakin tua, jangan bertingkah seperti kami anak muda. Hati-hati dengan tulang lamamu yang terkoyak. Ordo ke-8 yang lama tidak dapat melanjutkan. Dia ingin menembus pertahanan lawannya dan melancarkan serangan mendadak ke kota raja. Jika dia menahan penguasa wilayah lain, dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah dipukul beberapa kali oleh penguasa wilayah. Meskipun tidak ada cedera serius, jika ini terus berlanjut, kemungkinan akan berbahaya. Jika sesuatu terjadi padanya, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Ordo ke-8 yang disebut Liu tua juga merasa bahwa dia terlalu percaya diri, jadi setelah mempertimbangkan situasi saat ini, dia tidak memaksakan masalah ini dan malah tertawa mencela diri sendiri. Itu benar, tulang tua tidak dapat menahan beberapa pukulan. Kalian anak nakal masih yang terbaik, muda dan kuat, aku akan menyerahkannya padamu. Dari semua bocah kecil yang dia bicarakan, siapa di antara mereka yang tidak memiliki umur beberapa ribu tahun? Hanya saja dia lebih tua. Mengatakan demikian, dia segera mundur dan fokus menghadapi lawannya, langsung mengurangi situasi. Dari enam master order ke-8 yang telah menginvasi kota raja, dua dari mereka tidak punya pilihan selain mundur, hanya menyisakan empat dari mereka. Ada pun empat sisanya, semuanya adalah krim hasil panen di antara order ke-8. Bahkan jika mereka diganggu oleh lawan mereka, mereka masih bisa terus memimpin pertempuran menuju kota raja. Jika klan tinta hitam mengabaikan mereka, setelah pertempuran mereka menyapu kota raja, sarang tinta akan berada dalam masalah besar. Jadi, apapun yang terjadi, klan tinta hitam tidak akan tinggal diam. Di kota raja, dekat sarang tinta, ketika Cekong melihat Liu tua mundur, hatinya sedikit rileks. Dengan empat master order ke-8 menyerang, pihak klan tinta hitam masih bisa menghadapi mereka. Setelah memberi isyarat ke kiri dan kanan, empat penguasa wilayah segera bergegas keluar untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka untuk menyerang ras manusia order ke-8. Keempat penguasa order ke-8 tidak ragu-ragu dan melihat bahwa empat penguasa wilayah lainnya telah bergabung dalam pertempuran. Setelah mencapai tujuan mereka, mereka tidak lagi mendekati kota raja tetapi secara bertahap mundur dari lawan masing-masing. Faktanya, dalam situasi satu lawan dua, bukan terserah mereka untuk memutuskan hasil pertempuran. Tuan wilayah klan tinta hitam ingin menarik pertempuran dari kota raja untuk menghindari gelombang kejut yang mempengaruhi sarang tinta, sehingga ras manusia hanya bisa memanfaatkan situasi ini. Di medan perang tidak jauh dari kota raja, Yangkai menekan kekuatannya dan melawan sekelompok klan tinta hitam sambil mengamati situasi di kota raja. Sepuluh Master Order ke-8 telah dikirim untuk menahan empat belas penguasa wilayah, dan meskipun ini tidak memuaskan, mereka hampir tidak mencapai tujuan mereka. Harus diketahui bahwa penguasa wilayah klan tinta hitam ini semuanya dapat meminjam kekuatan sarang tinta. Jika bukan karena fakta bahwa mereka waspada terhadap Evil Breaking Divine Lens yang telah dipanggil oleh ras manusia, mereka tidak akan begitu lemah. Dengan bantuan kekuatan sarang tinta, dua lawan satu sudah cukup untuk menekan Orde ke-8 manusia. Masih ada enam penguasa wilayah yang tersisa, dan bahkan lebih dari mereka adalah penguasa wilayah puncak seperti Cekong. Apa pengaturan di pihak Siang San? Sekarang setelah pasukan ras manusia hampir habis, apakah mereka akan meninggalkan jalan evolusi hebat dan mengirimkan lima sisanya? Yangkai sedang mempertimbangkan masalah ini, Cekong juga mempertimbangkan masalah ini. Jumlah master ras manusia Orde ke-8, serta jumlah pasti dari mereka, telah lama dicatat oleh klan Tinta Hitam. 99% master Orde ke-8 ras manusia kali ini tercatat dalam catatan klan Tinta Hitam, dan hanya satu dari mereka yang merupakan wajah baru. Ini seharusnya menjadi master ras manusia Orde ke-8 yang baru dipromosikan dalam 200 tahun terakhir, tetapi master Orde ke-8 itu saat ini berada di medan perang dan telah menderita luka berat, jadi tidak perlu mempertimbangkannya. Ada juga lima kultifator Orde ke-8 yang belum menunjukkan wajah mereka dan Cekong mengalihkan pandangannya ke Great Evolution Pass. Melihat pertahanan Great Evolution Pass masih stabil dan seluruh jalur gunung masih berputar perlahan, ini berarti ada master kuat di dalam Great Evolution Pass yang mengendalikan artefak besar ini. Apakah kelima master di Great Evolution Pass itu? Meski tidak semuanya hadir, setidaknya tiga dari mereka ada di sana. Jika tidak, pertahanan Great Evolution tidak akan begitu stabil. Dengan pemikiran ini, hati Cekong menjadi tenang. Belum lagi bahwa lima master ras manusia Orde ke-8 mungkin benar-benar tetap tinggal untuk menjaga evolusi hebat, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka masih memiliki enam penguasa wilayah di pihak mereka. Jika lima dari mereka dibagi, dia saja sudah cukup untuk melindungi kota raja. Ras manusia telah kehabisan trik. Saat dia memikirkan ini, keributan tiba-tiba pecah di suatu tempat di medan perang yang kacau, dan tiga kapal perang bergegas keluar dalam formasi segitiga menuju kota raja Klan Tinta Hitam. Di belakang mereka, sejumlah besar kultifator Klan Tinta Hitam mengejar mereka, tetapi kapal perang ras manusia lainnya berusaha mati-matian untuk mencegat mereka. Api memenuhi langit saat tentara kedua ras bertarung sampai mati. Tiga kapal perang jelas berbeda dari kapal perang lainnya. Mereka lebih besar dan lebih kuat, dan berbagai arai dan artefak roh yang diatur di atasnya juga lebih kuat. Ini terutama berlaku untuk kapal perang yang memimpin, yang dilindungi oleh cangkang Kura-Kura Raksasa. Ketika sejumlah besar serangan Klan Tinta Hitam mendarat di atasnya, mereka menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya untuk terbang, tetapi mereka tidak dapat merusak kapal perang sedikitpun. Tiga regu elit telah tiba. Mata yang kai berbinar. Dia belum menghubungi ketiga regu ini, juga tidak meminta mereka datang untuk mendukungnya, tetapi sekarang setelah mereka berkumpul, itu jelas pengaturan siang san. Jika regu biasa menghadapi Tuan Wilayah Klan Tinta Hitam, mereka mungkin tidak cocok, tetapi dengan kekuatan tiga regu elit, itu lebih dari cukup untuk melawan Tuan Wilayah. Jelas, Cekong juga tahu tentang tim elit Ras Manusia. Beberapa bulan yang lalu, murid Tinta Hitam Orde ke-9 tampaknya telah menghancurkan tim elit yang telah menyusup ke garis pertahanan. Jadi, begitu dia melihat tiga kapal perang yang luar biasa ini, Cekong mengerti bahwa Ras Manusia berencana untuk terus menahan penguasa wilayah Klan Tinta Hitam. 5.364. Tidak ada pengejar di belakang mereka, jadi tidak ada halangan di depan mereka. Tiga regu elit yang dipimpin oleh penyutua dengan cepat bergegas ke depan kota raja. Sebelum kapal perang tiba, cahaya dari arai dan artefak roh sudah mulai berkedip. Tawa Chai Fang bergema di seluruh alam semesta, mati. Dalam sekejap mata, ketiga kapal perang meluncurkan hampir 100 serangan ke King City. Kota Raja Klan Tinta Hitam terletak di benua terapung. Sebelumnya, itu telah mengalami dampak dari Great Evolution Pass dan telah hancur menjadi beberapa bagian. Meskipun masih disatukan, itu tidak lagi memiliki kejayaan sebelumnya. Serangan dari kapal perang tiga regu elit semuanya diarahkan ke sarang tinta. Masing-masing serangan ini setara dengan kekuatan penuh seorang kultifator Open Heaven Order ke-7. Satu atau dua dari mereka saja mungkin tidak cukup untuk menarik perhatian para penguasa wilayah, tetapi dengan hampir 100 dari mereka berkumpul bersama, mereka masih merupakan ancaman. Dengan Cekong yang memimpin, enam penguasa wilayah mengblokir semua serangan. Namun, serangan dari ketiga kapal perang itu tanpa henti. Ada lusinan sarang tinta tingkat Tuan Wilayah dan satu sarang tinta tingkat Tuan Kerajaan. Meskipun semuanya berada di Kota Raja, karena ukuran sarang tinta itu sendiri yang sangat besar, masing-masing jaraknya cukup jauh. Ini menyebabkan enam penguasa wilayah memiliki area yang luas untuk membela diri. Tiga kapal perang jelas tahu ini juga. Serangan dari kapal perang tidak diarahkan ke satu arah, tetapi diarahkan ke segala arah, menyebabkan penguasa wilayah bergegas maju-mundur. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Cekong meraung dengan marah, kurang ajar. Meskipun enam penguasa wilayah yang bekerja sama sudah cukup untuk menghentikan serangan dari tiga kapal perang dan mencegah salah satu dari mereka mendarat di Kota Raja, bukanlah ide yang baik untuk terus seperti ini. Apalagi sekarang, mereka tampaknya telah menjadi boneka dari tiga kapal perang. Jika ras manusia ingin mereka pergi ke timur, mereka harus pergi ke timur, jika mereka ingin mereka pergi ke barat, mereka harus pergi ke barat. Jika mereka membuat kesalahan sekecil apapun, sarang tinta bisa dihancurkan. Tiga kapal perang ras manusia bahkan tanpa Orde Kedelapan, berani bertindak begitu sembrono, darah Cekong melonjak. Menatap ketiga kapal perang, Cekong melotot dan memerintahkan, bunuh mereka. Para penguasa wilayah ini telah lama benar-benar dipenuhi dengan kemarahan, dan segera setelah mereka mendengar ini, tiga penguasa wilayah bergegas keluar dan menyerang ketiga kapal perang. Di kapal perang penyutua, Chai Fang berteriak, menyebar. Misi mereka adalah untuk menahan penguasa wilayah klantinta hitam sebanyak mungkin, bukan untuk melawan mereka sampai mati. Di medan perang lainnya, tiga regu elit mungkin bisa melawan penguasa wilayah, tapi di tempat seperti ini, penguasa wilayah bisa meminjam kekuatan sarang tinta mereka kapan saja, jadi mereka mungkin bukan lawan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk bertahan lebih lama. Begitu suara Chai Fang jatuh, ketiga kapal perang berpisah dan terbang ketiga arah yang berbeda. Tiga penguasa wilayah bahkan tidak repot-repot berdiskusi karena mereka masing-masing menemukan kapal perang dan mengejarnya. Kekuatan tinta melonjak saat mereka mengirimkan seni rahasia yang kuat menuju kapal perang ras manusia. Hanya tiga penguasa wilayah yang tersisa. Yang Kai telah memperhatikan situasi di kota raja, dan melihat pemandangan ini, dia tahu sudah waktunya untuk bertindak. Tidak mungkin bagi klantinta hitam untuk tidak memiliki penguasa wilayah yang menjaga sarang tinta, kecuali jika klantinta hitam itu bodoh, jadi bagaimanapun caranya, dia harus menerobos blokade penguasa wilayah dan menghancurkan sarang tinta. Satu-satunya masalah adalah kuantitas. Dia memang bukan tandingan tiga penguasa wilayah, tetapi tiga regu elit mungkin tidak bisa bertahan lama. Begitu mereka tidak bisa bertahan, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Masih ada lima Master Order ke-delapan yang menjaga Great Evolution Pass, tetapi kelima orang ini tidak boleh dimobilisasi. Jika mereka bisa mengambil tindakan, mereka akan keluar sejak lama dan tidak akan membiarkan tim penyutua memimpin. Itu sulit, tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak peduli betapa sulitnya itu, dia harus menguatkan dirinya dan berharap Siang San punya rencana lain. Setelah mengambil keputusan, Yangkai tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan menyapu Azure Dragon Spear-nya, langsung membunuh lebih dari setengah tim klantinta hitam yang telah terjerat dengannya. Namun, Yangkai tidak peduli dengan hidup dan mati anggota klantinta hitam yang tersisa. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, dia tiba di kota raja dalam sekejap dan mendarat di dekat tiga sarang tinta tingkat penguasa wilayah raksasa. Dia tidak pergi ke sisi sarang tinta tingkat raja kerajaan, meskipun ini adalah pilihan terbaik. Jika dia bisa menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan sesegera mungkin, dengan kekuatan leluhur tua Smile, nyawa raja kerajaan akan dalam bahaya. Namun, dari awal hingga akhir, Cekong telah menjaga area di sekitar sarang tinta tingkat raja kerajaan. Bahkan jika Yangkai pergi ke sana, dia mungkin tidak akan berhasil. Di sisi lain, karena ada banyak sarang tinta tingkat tuan wilayah, tiga penjaga tuan wilayah memiliki celah yang bisa dieksploitasi. Begitu dia muncul, Cekong dan penguasa wilayah lainnya terkejut. Tak satu pun dari mereka yang mengira akan ada kultifator ras manusia yang begitu mudah tiba di kota raja. Sebelum ini, tidak ada dari mereka yang menyadarinya. Penguasa wilayah yang paling dekat dengan Yangkai segera bergegas dan berteriak, kamu berani. Apa Yangkai tidak berani lakukan? Musuh dari dua ras memiliki perseteruan darah yang mendalam, dan ras manusia telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun, bertekad untuk menyelesaikan tugas ini dalam satu gerakan. Pada saat ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tombak naga Asure tersapu dan angkatan dunia mengalir ke tombak seperti banjir. Dengan satu sapuan, tiga sarang tinta di dekat Yangkai terpotong menjadi dua dan runtuh. Tuan wilayah yang bergegas menuju Yangkai melotot dengan marah, tetapi sebelum Yangkai bisa mengirimkan serangan tombak keduanya, dia sudah mengirimkan serangan telapak tangan. Kekuatan tinta mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi, langsung menyelimuti Yangkai. Saat ketiga sarang tinta runtuh, di suatu tempat di medan perang, momentum seorang penguasa wilayah yang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan Master Ras Manusia Orde Kedelapan tiba-tiba anjlok. Jantungnya berdebar kencang, dia melihat ke arah kota raja dan melihat sarang tintanya runtuh. Hati tuan wilayah ini tenggelam ke dasar. Dengan bantuan kekuatan sarang tinta, dia masih bisa bertarung bolak-balik dengan manusia Orde Kedelapan ini, tak satu pun dari mereka yang bisa menang. Tapi sekarang sarang tinta miliknya telah dihancurkan, kekuatannya telah kembali normal. Jika itu adalah waktu lain, itu akan baik-baik saja, itu tidak akan terlalu mempengaruhinya. Kuncinya adalah dia saat ini sedang melawan musuh yang kuat sampai mati, dan perbedaan kekuatan pada saat ini akan merenggut nyawanya. Kultifator Ras Manusia Orde Kedelapan ini juga seseorang yang telah bertarung untuk waktu yang lama, jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Dia segera mengirimkan tombak ilahi pemecah kejahatan menuju penguasa wilayah. Cahaya murni berkembang dan jiwa penguasa wilayah hampir meninggalkan tubuhnya. Untungnya, dia selalu waspada terhadap artefak Ras Manusia, jadi begitu dia melihatnya muncul, dia segera mundur. Meski begitu, cahaya pemurnian masih tampak membakar tubuhnya dan membubarkan kekuatan tintanya. Meskipun tombak ilahi pemecah kejahatan gagal memberikan pukulan fatal kepada penguasa wilayah, itu masih memengaruhi gerakannya. Orde ke-8 Ras Manusia tidak menunjukkan belas kasihan dan menggunakan kemampuan ilahinya untuk membungkus penguasa wilayah, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Di medan perang, ada dua situasi serupa lainnya. Penghancuran tiga sarang tinta tingkat tuan wilayah telah mempengaruhi kekuatan tiga tuan wilayah, jadi para penguasa Ras Manusia Orde ke-8 yang bertarung dengan mereka telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan lawan mereka. Di dalam kota raja, Cekong masih berjaga-jaga di dekat sarang tinta tingkat raja kerajaan, tidak berani pergi. Melihat yang keedikelilingi oleh serangan penguasa wilayah lain, dia menghela nafas legah. Keberadaan Orde ke-7 ini memang agak misterius, tetapi tidak mungkin bagi Ras Manusia untuk mengandalkannya untuk menghancurkan sarang tinta. Dengan kekuatannya yang rendah, bagaimana dia bisa bertindak begitu lancang di depan penguasa wilayah? Meskipun orang ini cerdas dan tidak menyerang sarang tinta tingkat raja kerajaan, dia tidak lebih dari ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia tiba-tiba merasakan aura kuat muncul dari tempat di mana Orde ke-7 Ras Manusia menghilang, disertai dengan tekanan yang tak terlukiskan. Dua penguasa wilayah lainnya juga memperhatikan ini dan memandang dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya, Dragon Roar yang keras terdengar. Di tempat yang penuh dengan warna tinta, cahaya kemasan mekar, kepala naga raksasa tiba-tiba muncul dari warna tinta yang tebal, mata emasnya seperti dua matahari kecil yang dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Klan naga, Cekong berteriak, di sisi medan perang tinta, sebagian besar zona perang klan tinta hitam belum pernah melihat klan naga sebelumnya, dan banyak klan tinta hitam bahkan belum pernah mendengar makhluk seperti itu sebelumnya. Namun, zona perang evolusi hebat berbeda. Dalam beberapa tahun pertama menduduki Great Evolution Pass, klan tinta hitam bahkan telah mengiring pasukan untuk menyerang Nori Theron Pass. Oleh karena itu, klan tinta hitam di zona perang evolusi besar tahu tentang klan naga. Mereka pernah bertarung dengan klan naga dan Phoenix di luar Nori Theron Pass, tetapi tentu saja, mereka telah menderita banyak korban dan terpaksa mundur. Tidak banyak naga dan Phoenix di sisi lain, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat, memberi mereka perasaan bahwa mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada ras manusia. Di masa lalu, ketika dia bertarung melawan naga kuno, kekuatan roh ilahi yang terakhir telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya karena sulit untuk merusak kekuatannya. Sekarang, kepala naga yang tiba-tiba muncul dari tinta ini sangat besar sehingga ukurannya hampir sama dengan naga kuno yang dia temui di masa lalu. Terlebih lagi, tekanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh naga biasa. Ini adalah naga kuno. Dalam sekejap, Cekong menilai kekuatan pihak lain dan berteriak, hentikan dia. Dua penguasa wilayah lainnya juga tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik. Mereka mengira penyerang itu hanya seorang kultifator ras manusia Orde Ketujuh, tetapi pihak lain sebenarnya telah berubah menjadi naga kuno. Saat prestisen naga menyebar, warna tinta memudar dan sosok besar muncul di depan mata penguasa wilayah. Itu adalah raksasa yang menjulang tinggi. Kedua penguasa wilayah, satu di kiri dan satu di kanan, menyerbu ke arah naga raksasa itu. Yang kai melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, sisik naga emas di tubuh naga raksasanya bersinar cemerlang. Dari mulut naga, sebuah nafas naga keluar, menghalangi gerak maju dua penguasa wilayah saat dia mengayunkan ekor naganya. Ledakan. Dengan tubuh naga sebagai pusatnya, selusin sarang tinta di sekitarnya runtuh seperti sedotan di tiup angin. Tapi ini bukan akhir. Dengan salah satu cakar naganya masih memegang tombak naga Asurei yang panjangnya beberapa ribu zang, dia menyapunya lagi. Bahkan lebih banyak sarang tinta yang terpengaruh. Kota Raja berada dalam keadaan kerusuhan, dan Kota Raja yang sudah rusak berada dalam keadaan yang lebih buruk. Tiga penguasa wilayah yang tersisa semuanya tercengang, dan Cekong tidak berani meninggalkan sarang tinta tingkat Raja Kerajaan, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik rahasianya untuk menyerang dari kejauhan. Serangan ini sama kuatnya, menyebabkan tubuh naga bergoyang dan sisik naga berkibar saat darah naga berceceran di mana-mana. Tubuh naga sangat besar dan terlihat perkasa, tetapi juga memiliki kekurangan. Tidak mudah menghindari serangan musuh. Kedua penguasa wilayah menahan nafas naga dan bergegas menuju kiri dan kanan yang kai, mengaung dengan marah saat tubuh mereka mengembang, memadatkan kekuatan tinta mereka untuk membentuk tubuh seribu zang. Masing-masing dari mereka meraih tanduk naga dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengangkat tubuh naga yang panjangnya 7.000 zang milik yang kai dan melemparkannya jauh-jauh. 5.365 Selama waktu ini, dua penguasa wilayah ini telah ditangkap oleh cakar naga tajam yang kai berkali-kali. Namun, mereka masih tidak berani melepaskan, bertekad untuk membuang yang kai dari kota raja. Lagi pula, jika mereka bertarung dengan yang kai di sini, terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, sarang tinta tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jika mereka secara tidak sengaja melibatkan sarang tinta tingkat raja kerajaan, mereka akan menjadi pendosa abadi dari klan tinta hitam. Ketika yang kai dikirim terbang, tubuh seribu zang yang dipadatkan oleh dua pasukan tinta penguasa wilayah terkoyak dan langsung menyusut setengahnya. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mundur. Mereka dengan cepat memadatkan kekuatan tinta mereka ke dalam tubuh mereka dan mengejar yang kai. Mereka pasti tidak bisa memberi klan naga ini waktu untuk bernafas, atau lebih banyak sarang tinta akan dihancurkan. Hanya dalam waktu singkat, hampir 20 sarang tinta telah dihancurkan oleh klan naga. Ini bukan hanya hilangnya 20 sarang tinta tingkat penguasa wilayah, itu akan secara langsung mempengaruhi kekuatan dari 20 penguasa wilayah dan mungkin dapat mengubah seluruh situasi. Kedua penguasa wilayah merasakan ketakutan yang tersisa di hati mereka saat mereka menyerang dengan kejam. Di dekatnya, Cekong masih memelototi tubuh naga besar yang kai sambil tetap waspada. Apakah ras manusia masih memiliki rencana cadangan? Dia tidak tahu, tetapi sekarang bahkan klan naga, yang belum pernah menginjakkan kaki di zona perang manapun, tampaknya membantu, ras manusia mungkin punya rencana lain. Pada saat ini, hati Cekong naik ke tenggorokannya. Saat ini, dia adalah satu-satunya penguasa wilayah yang tersisa di seluruh kota raja. Di sisi lain, ras manusia masih memiliki lima master orde ke-8 yang belum muncul, jadi situasinya bisa dikatakan sangat mengerikan. Tuan kerajaan dan murid tinta hitam orde ke-9 jelas telah memperhatikan kelainan di kota raja dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari belitan musuh yang kuat untuk kembali ke kota raja. Namun, leluhur tua ras manusia dan beberapa master open heaven orde ke-8 lainnya telah berhasil mengikat keduanya, mencegah mereka melarikan diri. Setelah menunggu beberapa saat, Great Evolution pas ras manusia tidak menunjukkan kelainan apapun, jadi Cekong sedikit rileks. Dari kelihatannya, lima master ras manusia orde ke-8 tampaknya tidak dapat bergerak, atau mereka sudah lama bergegas keluar. Di sisi lain, meskipun Yangkai telah berubah menjadi naga kuno dan kekuatannya telah meningkat pesat, melawan dua penguasa wilayah saja masih cukup sulit. Ini terutama berlaku untuk dua penguasa wilayah yang ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Mereka tidak menahan sama sekali, dengan liar meminjam kekuatan dari sarang tinta mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan tubuh naga kuno yang panjangnya 7.000 zang, kekuatan yang bisa ditampilkannya memang setara dengan Open Heaven Order ke-8 veteran, tetapi dalam situasi ini, menghadapi dua penguasa wilayah yang bekerja bersama tidaklah cukup. Sisik naga terbang di udara saat darah naga memercik ke segala arah sementara Yangkai merauh. Meskipun dia terlihat sangat menyedihkan, kulit dan daging klan naga cukup tebal, jadi semakin kuat mereka. Lebih dari itu, sebenarnya dia tidak menderita luka yang terlalu serius. Seiring waktu berlalu, Yangkai menjadi cemas. Jika dia tidak bisa menembus blokade dua penguasa wilayah ini, dia tidak akan bisa pergi ke kota raja untuk menimbulkan masalah. Jika dia tidak bisa menghancurkan sarang tinta, dia tidak akan bisa memotong sumber kekuatan penguasa wilayah. Di medan perang, itu sangat tidak menguntungkan bagi ras manusia. Dia sudah merasakan aura jatuhnya Open Heaven Orde ke-8. Di medan perang, itu sangat berbahaya. Jika bahkan tuan wilayah klan tinta hitam terluka, bagaimana mungkin kultifator ras manusia Orde ke-8 tetap tidak terluka? Masih belum ada gerakan di dalam Great Evolution Pass. Seperti yang dia duga, lima Orde ke-8 yang tersisa tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Tampaknya mereka benar-benar tidak punya cara untuk meninggalkan Great Evolution Pass. Faktanya, lima Orde ke-8 yang menjaga Great Evolution Pass juga memperhatikan situasi di luar. Bukannya mereka tidak ingin membantu, melainkan karena mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Great Evolution Pass adalah artefak istana yang sangat besar, dan itu mengandalkan kekuatan gabungan dari 30 Open Heaven Orde ke-8 dan leluhur tua untuk tiba di sini. Hanya dengan barisan yang kuat seperti itu mereka dapat mengontrol Great Evolution Pass dan membiarkannya bergerak bebas. Sekarang leluhur tua telah pergi dan sebagian besar Master Orde ke-8 telah pergi, hanya lima terakhir yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menjadi satu dengan inti evolusi hebat, jadi kecuali leluhur tua kembali untuk mengambil alih, mereka akan dapat menarik kekuatan mereka dan melarikan diri. Jika mereka bertindak gegabuh, tidak hanya hidup mereka dalam bahaya, tetapi bahkan inti evolusi besar akan memiliki risiko meledak. Pada saat itu, seluruh evolusi besar akan menjadi abu, dan ribuan tentara yang tertinggal juga akan mati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin lima Master Ordo ke-8 berani bertindak gegabuh? Mereka tidak bisa mengganggu apapun di luar. Saat pertempuran berkecamuk, Yangkai menyingkirkan tombak naga Azure miliknya. Meskipun kekuatan tombak naga Azure yang panjangnya beberapa ribu Zhang sangat hebat, dengan tubuh naganya yang besar memegang tombak naga Azure, rasanya agak tidak nyaman. Itu bahkan lebih rendah dari Dragon Klau miliknya sendiri. Tubuh seribu Zhang dari dua penguasa wilayah tergores olehnya, menyusut dari waktu ke waktu, tetapi mereka selalu dapat meminjam kekuatan dari sarang tinta mereka untuk mempertahankan kondisi puncak mereka. Yangkai ingin menerobos beberapa kali dan bergegas menuju kota raja, tetapi dia dihentikan oleh dua penguasa wilayah. Situasi menjadi sangat tegang. Dalam situasi seperti itu, Yangkai bukan tanpa kartu truf, tetapi bahkan jika dia menggunakannya, dia tidak yakin dia akan dapat meluncurkan serangan mendadak ke kota raja, jadi dia ragu-ragu apakah dia harus menggunakan kartu trufnya. Tiga penguasa wilayah yang telah ditarik oleh tiga regu elit juga tampaknya ingin kembali ke kota raja pada saat ini. Meskipun kekuatan mereka tidak buruk dan mereka dapat menekan tiga regu elit, masih sulit untuk menghilangkan Cai Fang dan yang lainnya. Mereka ingin kembali membantu, tetapi Cai Fang dan yang lainnya tidak mau melepaskan mereka. Awalnya, mereka dikejar oleh penguasa wilayah, tetapi sekarang mereka telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi ketiga penguasa wilayah dan menghalangi pelarian mereka. Mereka tidak akan bisa menunda terlalu lama. Jika penguasa wilayah bersikeras untuk pergi, tidak akan ada kekuatan yang menekan, jadi Cai Fang dan yang lainnya tidak akan berdaya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masih ada secercah harapan jika dia bertindak sekarang, tetapi jika dia menunda lebih lama lagi dan membiarkan ketiga penguasa wilayah kembali, harapan akan semakin berkurang. Berpikir demikian, Yang Cai memutuskan untuk menggunakan kartu asnya. Tetapi pada saat ini, Dragon Roar yang samar tiba-tiba datang dari arah Great Evolution Pass. Yang Cai tertegung sejenak sebelum dengan cepat melirik ke arah Great Evolution Pass, tepat pada waktunya untuk melihat seberkas cahaya menembak ke arahnya dari kejauhan. Merasakan aura familiar dari aliran cahaya ini, Yang Cai sangat gembira. Dragon Roar bukanlah Dragon Roar yang asli, tapi Sword Cry. Dari Great Evolution Pass, sesosok anggun bergegas keluar, memegang pedang panjang di tangannya. Saat cahaya pedang menyala, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi pedang naga besar. Pedang naga melintasi beberapa juta kilometer dan langsung tiba di dekat Yang Cai. Segudang Pedang Naga Yang Mulia Manifestasi Kemampuan Ilahi Feng Ying Ketika Yang Cai dan Feng Ying pertama kali bertemu, dia telah menggunakan manifestasi kemampuan ilahi ini, pembantaian master pedang. Manifestasi kemampuan ilahi yang diringkas dari ribuan tahun kultifasi Feng Ying ini jauh lebih kuat daripada kebanyakan manifestasi kemampuan ilahi Open Heaven tingkat tinggi. Pada saat itu, Feng Ying hanya Orde Ketujuh. Tapi sekarang, dia telah mencapai Orde Kedelapan. Feng Ying keluar dari pengasingan dan berhasil maju ke Orde Kedelapan. Yang Cai tidak tahu kapan dia keluar dari pengasingan, dia juga tidak tahu kapan dia menembus Orde Kedelapan, tetapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Kembali di Blue Sky Pass, Feng Ying sudah terkenal di kalangan Orde Ketujuh. Di semua Blue Sky Pass, dia adalah yang paling dekat dengan Master Open Heaven Orde Kedelapan, dan juga yang memiliki peluang tertinggi untuk menembus Orde Kedelapan. Meskipun ada beberapa kultifator Orde Ketujuh di setiap celah gunung, berapa banyak dari mereka yang bisa dianggap yang terkuat di bawah Orde Kedelapan. Sebelum Yang Cai keluar, Feng Ying adalah orang terkuat di bawah Orde Kedelapan di Blue Sky Pass. Tentu saja, Xiang San tidak termasuk. Dia awalnya adalah Orde Kedelapan, tetapi karena beberapa kecelakaan, nilainya turun. Kepala Garnison Orde Kedelapan dari Blue Sky Pass memiliki harapan besar untuk Feng Ying, tetapi kemajuannya tidak semulus itu. Sudah lebih dari 200 tahun sejak dia pergi ke pengasingan untuk menerobos ke Orde Kedelapan. Sebelum evolusi hebat menyerang, Yang Cai telah memeriksa kondisinya, tetapi tidak ada tanda-tanda dia menerobos. Setelah lebih dari 200 tahun kultifasi pahit, kepompong itu pecah dan berubah menjadi kupu-kupu. Nyiriat Swords Dragon venerable seperti naga raksasa yang terbuat dari besi. Naga pedang yang datang dari jauh menunjukkan kekuatan tiraninya dan membuka mulutnya untuk menelan penguasa wilayah. Pedang ki memenuhi udara saat naga pedang bergoyang maju mundur, menyebabkan pertempuran sengit meletus dari tubuh naga pedang. Namun, pedang naga masih merupakan manifestasi, mencegah penguasa wilayah melarikan diri. Melihat ini, wajah Yang Cai bersinar. Seperti yang diharapkan dari Feng Ying, dia baru saja menembus Orde Kedelapan dan sudah mampu menahan penguasa wilayah yang meminjam kekuatan dari sarang tinta. Dia tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi situasi saat ini tepat untuknya. Dari dua penguasa wilayah yang telah mengganggunya, hanya satu yang tersisa. Yang Cai membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga saat dia mengayunkan cakarnya ke arah penguasa wilayah, melepaskan ledakan energi yang dahsyat yang mengoyak tubuh seribu zang dari penguasa wilayah. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati pihak lain, sebaliknya langsung menyingkirkan tubuh naganya dan berubah kembali menjadi bentuk manusianya, berniat untuk melompati penguasa wilayah ini dan bergegas menuju kota raja. Namun, penguasa wilayah juga cukup ganas. Meskipun dia terluka, dia tidak terluka parah. Melihat sikap Yang Cai, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dengan raungan, dia meninju ke arah Yang Cai. Yang Cai, yang baru saja akan menggunakan prinsip luar angkasa untuk melarikan diri, tiba-tiba merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Ruang tempat dia berada dilemparkan ke dalam kekacauan oleh serangan penguasa wilayah dan dia tidak dapat melarikan diri. Yang Cai menjadi marah dan berbalik, matahari dan bulan purnama muncul dari punggungnya. Matahari dan bulan bersinar bersama. Prinsip ruang dan waktu berfluktuasi dengan liar saat matahari dan bulan saling terkait, berubah menjadi serangan seperti berputar yang terbang menuju penguasa wilayah. Ada fluktuasi energi yang sangat besar yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kacau. Roda ilahi matahari dan bulan. Mirip dengan golden crow sun casting, roda ilahi matahari dan bulan juga merupakan kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang diciptakan oleh Yang Cai. Namun, dibandingkan dengan golden crow sun casting, roda ilahi matahari dan bulan memiliki hubungan yang mendalam dengan kekuatan ruang dan waktu, sehingga kekuatan yang ditampilkannya lebih kuat dan lebih kuat. Ketika dia adalah Orde ke-6, Yang Cai telah menggunakan teknik rahasia ini untuk melukai Open Heaven Orde ke-7, dan ketika dia adalah Orde ke-7, dia juga menggunakannya untuk melawan penguasa wilayah klan tinta hitam. Ini adalah kemampuan ilahi yang memungkinkan seseorang melompat untuk bertarung, dan juga merupakan teknik rahasia yang dapat menimbulkan ancaman bagi banyak master, karena kekuatan waktu dan ruang yang dihasilkan oleh teknik rahasia ini seringkali dapat menyebabkan penilaian musuh menjadi salah. Sudah lama sejak Yang Cai menggunakan kemampuan ilahi ini, saat kekuatannya meningkat, tidak banyak musuh yang bisa memaksanya untuk menggunakan kartu trufnya lagi. Namun, setelah mengaktifkan roda ilahi matahari dan bulan, Yang Cai segera menemukan bahwa itu agak berbeda dari yang terakhir kali. Perbedaan terbesar adalah bahwa kekuatan kemampuan ilahi ini telah menjadi lebih kuat, dan kekuatan ruang dan waktu yang telah berevolusi juga menjadi lebih halus.